Shalom semuanya, shalom. Ya, karena udah ini ya saya hanya mau, kayaknya aneh aja gitu, gitu loh. Jadi, saya hanya mau bertanya aja ya, saya tidak mau. Pak Hendro, mantan ustad jadi pendeta itu dulunya kan membakar-bakar gereja kan katanya ya. Nah, apakah kasus, pertama, apakah kasus ini ada ini pesanan atau bagaimana Pak Hendro? Saya pikir ada sesuatu yang ganjil ya, ada yang ganjil. Karena ini kasusnya kasus lama, ya kan kasusnya kasus sudah lama, tiba-tiba ini muncul. Dan kalau kita lihat kasus waktu dia ada di Bapak Yusuf Manugulu, itu ada MKC. Itu berarti kasusnya kasus lama dulu sebelum MKC. Dan itu jadi mundur, waktu itu ada kesaksian juga sih dari Joshua ini ada kesaksian di beradaban dengan si MKC. Tapi kasusnya dia sendiri, semestinya itu puluhan tahun yang lalu. Mengapa sekarang ini dia ingin didang dulu atau dipanggil atau dicari atau mau ditangkep barangkali? Ya, ini kan ada sesuatu yang ganjil, bro. Nah, itu dia. Jadi, pertanyaan saya apakah itu pesanan atau emang dari isi hati polisi-polisi yang baik hati ini? Atau bagaimana Pak Hendro, kira-kira? Saya tidak bisa menjawab ya. Pastilah, nggak mungkin polisi itu punya inisiatif begitu, itu nggak ada, saudara. Nggak ada polisi punya urusan banyak. Polisi itu ngurusin rakyat aja, dia paling senang ngurusin rakyat. Tapi urusan-pesanan begini kan berarti ada sesuatu, karena tadi dibilang ada pesanan. Kalau ada pesanan, berarti ada seseorang yang memesan atau organisasi. Bisa juga, saudara. Sudah terjawab. Dan yang kedua, apakah dengan kasus ini, menurut Pak Hendro, apakah mereka itu sepertinya membela umat Kristen kah? Jadi, yang membakar gereja harus ditangkap? Apakah begitu, Pak Hendro? Nah, itu yang membuat saya bingung, saudara. Dia ditangkap gara-gara apa? Kita bingung juga ditangkap gara-gara apa? Gara-gara bakar gereja. Tapi belum ditangkap, loh. Belum ditangkap, loh, Pak. Kan katanya lagi dicari. Jadi belum ditangkap, Pak Hendro. Apakah gara-gara dia itu ada kata-kata membakar gereja? Apakah gara-gara dia pergi dari yang dulu di sana, sekarang pindah ke sini? Nah, itu dia. Nah, iya, makanya pertanyaannya kan di sini. Masalah ini. Saya jelaskan dulu, Pak, ya. Dalam Islam itu memang diajarkan ilmu kekebalan. Seperti ilmu-ilmu lain, itu ajarkan di Islam. Makanya saya katakan Al-Quran itu tidak ada yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini saya tujukan dan saya khususkan kepada Anda yang sering ngobrol di channelnya Hendro Firleso. Dan juga buat Anda sendiri, Hendro Firleso, supaya Anda tahu duduk perkaranya, duduk permasalahannya. Ini bukan soal pesanan, ya. Ini masalah hukum. Kalau yang kemarin-kemarin kita sering blow up itu adalah tentang pembakaran gereja ketika si pendeta Yosua ini masih Islam. Tetapi sebetulnya banyak hal yang dilakukan oleh pendeta Yosua ketika dia masih bergabung dengan MKC dan juga Yusuf Manubulu. Hanya saja mungkin mereka duluan mudik ke tahanan. Sedangkan si Yosua ini, kita sering mereaksi apa-apa yang dituduhkan si pendeta Yosua ini kepada umat muslim. Seperti petikan barusan yang Anda dengar bahwa pendeta M. Yasin ini juga coba-coba mengkorek Al-Quran dan menarasikan Al-Quran dengan cara negatif. Itu barusan petikannya ya. Habis ini saya tunjukkan versi agak panjangnya. Jadi, Bapak Firleso, Anda boleh cek kembali di channel-channel reaksi muslim seperti Alayubi, atau mungkin HMC, atau mungkin juga di channelnya Tasik Ngaji. Itu beberapa tahun yang lalu, itu sudah sering disampaikan atau sering direaksen si Muhammad Yasin ini ketika dia sedang menjelekan Islam. Contohlah sedikit ketika si Yosua ini berpidato di dalam gereja, dia mengatakan ketika dia sholat, toleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi tidak ketemu. Toleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi tidak ketemu. Nah, itu berkali-kali direaksen oleh orang muslim, oleh channel muslim. Tetapi, dia tidak mendapatkan hukuman yang seharusnya. Nah, mungkin hari ini adalah momentum ketika golongan-golongan mereka sudah pada masuk penjara. Inilah gilirannya untuk menjadi paket berikutnya. Bahwa orang ini sangat layak dan pantas untuk dijebloskan ke dalam penjara karena dia sering menghina Islam. Berikut videonya. Saya katakan, kalau saya bilang Al-Quran tidak sempurna, mereka banyak menyalahgunakan. Ilmu teluh pakai Al-Quran. Ilmu santet pakai Al-Quran. Ilmu pelet pakai Al-Quran. Tapi kira-kira ada nggak, kalau kita pergi ke dukun, ada nggak dukun kasih Al-Alkitab? Nggak ada, Pak. Ada al-Quran. Nih, seperti isim. Ya, mungkin Pak Aceh yang tahu lah isim itu apa, kan? Isim itu buat penjagaan. Isim itu iya. Itu isimnya Al-Quran, Pak. Makanya yang sempurna itu adalah Al-Quran. Al-Quran Injil. Dari kejadian sampai dengan wahyu sempurna. Apa yang difirmankan dalam Al-Quran itu nyata. Al-Quran kalau akhirnya tidak. Misalnya contoh dalam Al-Quran, mintalah maka kamu akan diberi. Nah, kalau kita minta kepada Tuhan tidak dikabulkan, bohong itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa yang dikatakan? Firman Tuhan itu iya dan amin. Nah, sekarang banyak orang pergi ke dukun, itu kan menduakan Tuhan. Kedukun dikasih amalan Al-Quran. Amalan ayat-ayat, baca ayat ini ya. Nah, itu kan namanya ayat yang disalahgunakan. Ayat-ayat yang menyimpang daripada ajaran Islam. Alkitab mengajarkan kebenaran yang luar biasa. Alkitab mengajarkan hal yang luar biasa di dalam firmannya. Itu Alkitab, Pak. Sampai sekarang Alkitab sudah pernah dirubah dan tidak pernah dikurang. Makanya kita bersyukur setiap tahun kita Natal di bulan Desember. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berubah. Umat Islam kalau Natal, eh apa? Kalau Idul Fitri ada yang bulan Agustus, ada yang bulan Jumat. Kenapa? Karena mereka lihat. Melihat apa? Melihat bulan. Kalau bulan puasa, bulan nggak nongol, nggak jadi lebaran. Betul nggak, Pak Kacik? Betul. Betul. Iya. Maka semua dikumpulin. Ulama dikumpulin, nyari ke laut. Ngapain? Ke laut. Kalau bulan nongol, baru lebaran. Nggak nongol, nggak lebaran. Dulu kan pernah kejadian, kan? Antara lebaran dan Natal itu sama. Tahun ini ya, kalau nggak salah ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Natal sama, sama. Idul Fitri kan sama. Itu luar biasa. Lebaran mereka berbeda-beda harinya. Makanya Alkitab itu tergantung menteri agama. Lima tahun sekali Al-Quran diubah tergantung menteri agama. Tapi kalau Al-Kitab siapapun menteri agamanya, tetap dari kejadian sampai dengan wahyu tidak dirubah. Iya, Pak. Nah, sekarang, Maaf kata, orang yang mempelajari Al-Quran, makin banyak pelajari Al-Quran, blinger. Tanya Pak Kecek. Makin keblinger ilmunya, jadilah teroris. Tapi kalau orang yang mempelajari firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan benar, orang yang jahat bisa berubah jadi baik. Tapi kalau kita mempelajari Al-Quran, orang yang baik bisa jahat. Ya, jadi semoga Anda yang terbiasa masuk ke channelnya Hendro Firleso, orang Oten, RT16 dan RT1, Anda sudah mendengarkan sendiri bagaimana si pendeta Joshua, pendeta kebanggaan Anda yang gundul sedikit ini, begitu menghujat Al-Quran. Dia mengatakan bahwa orang pergi ke Dukun, diberi ayat-ayat dalam Al-Quran. Di mana ada yang seperti itu? Kalau bukan mungkin si Joshua sendiri yang biasa mendatangi Dukun, minta nomor togel, atau pingin kaya, atau apalah ya, dia kebiasaan ke Dukun. Sedangkan yang diberikan oleh Dukun, mungkin itu adalah huruf-huruf ya, memang bertuliskan Arab, tetapi bukan ayat Al-Quran. Sedangkan di dalam Islam sendiri, itu dilarang datang ke Dukun. Hukumnya musrik 40 hari, 40 malam, sholatnya tidak diterima. Bagaimana tuduhan pendeta Joshua ini sampai keluar dari mulutnya, kalau tidak sedang ingin menghujat Islam atau ingin menyudutkan Islam? Yang pertama. Dan yang kedua, ketika pendeta Joshua mengatakan, semakin orang mempelajari Al-Quran, maka dia akan menjadi teroris. Loh, bagaimana itu bisa terjadi? Di ayat mana orang yang disuruh menjadi teroris? Hintrafir Leso coba cek deh. Semua di dalam Al-Quran Anda baca. Cari ketik ayat teroris. Atau mungkin, Hintrafir Leso, saya tantang Anda mencari dua kata, bukan dua ayat ya, dua kata pedang di dalam Al-Quran. Anda cari itu. Dua kata pedang di dalam Al-Quran. Barangkali Anda bisa menemukan dua kata. Satu mungkin kalau ada. Tetapi ketika Anda meminta saya menunjukkan hal yang sama, kata pedang di dalam Bibel, itu 60 kali ditulis. Lebih banyak dari itu bahkan. Saya berani nantang itu. Kenapa? Karena memang agama Anda disebarkan dengan cara keci. Ini bukan tuduhan. Agama Anda disebarkan dengan kebohongan. Ini juga bukan tuduhan. Ngomong-ngomong soal berbohong. Ini adalah momentum terbaik bagi Anda untuk menunjukkan bahwa Kristen tidak disebarkan dengan cara berbohong. Tunjukkan kepada kami di mana sekarang si Joshua ini. Berikan dia kepada polisi agar dia menyampaikan bahwa apa yang disampaikannya itu bukanlah sebuah kebohongan. Barangkali kebohongan yang pertama, dia mungkin berbohong telah membakar gereja waktu itu. Itu berbohong. Kalau benar dia pernah membakar gereja waktu itu, berarti dia jahat. Tunjukkan itu. Sedangkan Islam berkembang di mana-mana tanpa ada kebohongan sedikitpun. Tanpa ada petikan satu peluru pun bisa berkembang di mana-mana. Seperti yang baru-baru saja viral dalam satu minggu ini, bahwa di Amerika, di Minneapolis, itu sudah diizinkan azan lima kali dalam sehari oleh gubernurnya. Coba, apakah di Minneapolis pernah ada kejahatan yang dilakukan oleh Islam? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Dan kemudian, apakah semua ini berawal dari Al-Quran? Apakah tuduhan pendeta Joshua itu berdasar dari Al-Quran? Tidak. Dengarkan ini ketika Joshua barusan menyampaikan tuduhan-tuduhannya itu, kemudian dimintai klarifikasi oleh Pak Sahrul. Dengarkan percakapan mereka berdua. Silakan. Pak Yasin. Ya. Berapa lama Bapak Muslim, Pak? Saya dari kecil, Pak. Itu kan kesaksian bohong. Jangan Anda ditipu sama setan, karena setan adalah Bapak segala dusta. Yip. Tahun 2000 saya kenal Tuhan Yesus. Usia berapa, Pak? Tahun 2000 saya kenal Tuhan Yesus. Saya kelahiran tahun. Baik, Pak Yusuf. Tolong bukakan saya di Al-Mu Tahanah, ayat ke-8 ya, Pak. Surat berapa itu, Pak? Surat ke-60, kalau tidak salah. Ya, ayat. Surat ke-60 ya, surat ke-60. Ayat ke-8. Ya. Oke, itu sudah di layar, Pak Sahrul. Baik, baik. Udah kebaca. Udah kebaca saya fullscreen lagi. Oke, oke. Silakan. Baik. Terima kasih. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan beradil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu di dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi, pertanyaan saya kepada Pak Joshua. Pernahkah Bapak membaca ayat ini pada saat Bapak menjadi muslim? Sehingga Bapak punya ruang membakar gereja membenci orang Kristen? Baik. Penjelasan Bapak saya jawab, ya. Saya jawab, Pak. Kenapa saya benci dengan kekristenan? Ya. Saya jawab. Kenapa saya benci dengan kekristenan? karena ada dalil Al-Quran yang menyatakan inna dina indolahi Islam. Ayat ini yang sudah tertanam di hati saya bagaimana caranya supaya saya bisa memerangi orang-orang Kristen itu masuk Islam. Yang disebut jihad visabilullah jihad visabilullah I am you kemarin Anda ketawa kan sekarang supaya orang Islam itu orang Kristen masuk Islam. Gitu. Baik. Apa yang Bapak pahami dengan kalimat inna dina indolahi Islam. Apa yang Bapak pahami? Yang saya pahami dari ayat ini adalah agama yang paling benar dan sempurna adalah Islam Pak Sahrul. Lalu kenapa Anda membenci orang lain dengan kebenaran Islam itu? Kan saya sudah katakan sekali lagi Pak Sahrul niat tujuan saya memerangi orang Kristen supaya orang Kristen itu masuk Islam. Baik. Saya tangkap. Saya tangkap. Artinya itu justifikasi Bapak terhadap ayat itu. Iya. Ayat itu yang membuat saya jadi jadi baik-baik saya tangkap ya artinya Islam tidak mengajarkan untuk membenci dan membakar gereja tapi Bapak melakukan. Bisa saya tangkap? Bapak oke Pak ini baru ini baru satu ayat bahwa Islam itu membenci membencikan maksudnya Pak Yusuf ini maksudnya ini Pak makanya ayat ini saya sampaikan kepada Bapak bukan ajaran Islam jadi gini jadi maksud saya menyampaikan ayat ini Pak Yusuf agar orang Islam seperti Pak Yasin ini tidak salah makna terhadap ayat-ayat Al-Quran Allah sendiri memberikan ruang kepada kami untuk berlaku baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangi kami di dalam urutan agama artinya apa? Indonesia akan jaya dan makmur bila kita tidak salah membaca Al-Quran nah itulah sahabat sudah pernah diruruskan oleh Pak Syahrul dan Pak Syahrul ini ilmunya Masya Allah luar biasa hapalan Al-Quran juga luar biasa Pak Syahrul ini dan Pak Syahrul ini sesepuhnya dari Saifurin Ibrahim dari NTB kalau tidak salah dan ini Pak Firleso Hendro Firleso video ini sudah ditampilkan dua tahun yang lalu kemudian sudah pernah ditegur sama Pak Syahrul sudah diruruskan oleh Pak Syahrul lalu apakah si pendeta Joshua ini bertobat tidak setelah itu dia masih menghina Islam beberapa kali lagi yaitu dia masuk ke gereja dimanapun dia berada yang difirman sorry yang difatwakan apa Assalamualaikum Warahmatullahi tidak ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi tidak ketemu hanya itu selalu yang disampaikan oleh si pendeta Joshua ini menghina terus kerjaannya kalau misalkan dia mengatakan membakar gereja alasannya karena korelasinya apa dengan membakar gereja kan tidak ada sesungguhnya agama yang dirudai oleh Allah hanyalah Islam ya betul Allah itu itu hanya menciptakan agama Islam tidak menciptakan agama yang lain kau pikir apakah Yahudi itu agama dari Allah bukan itu nama seseorang apa yang diajarkan oleh Yahudi Yahudi itu kan Yehuda bin Ishak bin Ya'kub syariat apa yang diajarkan oleh Yahudi sementara Yahudi itu mengawini anaknya yang pesundal itu anak menantunya yang pesundal dikawini apakah itu syariatnya Yahudi terus dijadikan agama begitu tidak sedangkan Taurat sendiri itu turunnya kepada Musa kenapa agamanya disebut agama Yahudi kan kalian itu harusnya berpikir begitu juga dengan Kristen apakah Kristen itu diciptakan oleh Yesus tidak apakah pernah Yesus mengatakan semua yang beragama Kristen dan beragama Katolik saya masukkan surga kan juga tidak Yesus tidak pernah menyebut murid-muridnya itu sebagai orang Kristen kalau dikatakan Kristen ini adalah pengikut Yesus Yesus sendiri tidak pernah ngomongin murid-muridnya itu disebut dengan Kristen lalu sekarang menjadi agama makanya hanya Islam agama yang dibuat oleh Allah hanya Islam agama yang akan diridoi oleh Allah saya tidak ingin membuat kalian semua yang oten yang masih berada di RT16 ini untuk memeluk Islam tapi paling tidak anda itu berpikir saya hanya mengajak kalian itu untuk berpikir tidak mengajak anda untuk memeluk Islam tidak karena semua itu hidayah datangnya hanya dari Allah Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh